Udah ada 6 6 login Sekarang kita tes login Di client Oke guys Welcome back to my channel Arif Arahman Kali ini gue akan sharing Cara instalasi Vspace server Itu buat ncomputing Oke kita cari Disini disini Vspace nya versi X6272 Langsung aja klik kanan Bagi yang gak tau Ncomputing bisa searching dulu Atau mau tanya-tanya Silahkan komen di bawah Agree Agree Oke kita pilih resolusinya ya Di 1024 768 Oke ya Ada yang gak liat ya Kita deketin No Oke 1024 768 Lihat Sekarang kita next Vspace Sudah gak perlu disetting lagi Kita next Oke Tinggal kita tunggu Tinggal kita tunggu Ales transform Andcomputing Instal Untuk suaranya ya Instal juga Itu driver-driver Buat audio Dan lain-lainnya Install this device Oke Display adapter install Nah disini kita akan isi Ini nama Company Country Pokoknya ini ditulis sesuai Ini ya Jadi harus Semua harus di Harus diisi Oke Sekarang kita isi dulu ya Kita cari Indonesia Perlu sabar nih Indonesia Disini kita tulis Jalan Sama di Citynya Martapura Provinsi Kalimantan Selatan Kode pos Disini 70 613 Apple Perimantan YBIP At Gamewell Dot com 0 5 11 472 18 12 Mangga 2 1 Soalnya belinya dulu Di Mangga 2 Disininya University College Atau University Oke Finish Dia lanjut lagi Oke Disini ada tulisannya Dan computing Vspace has been successfully installed Click close to exit Oke sekarang kita Close Dan disini dia minta restart Langsung aja kita restart Wee Lament Romans 9 20 22 23 22 22 22 23 22 22 23 oke sudah selesai guys instalasinya setelah kita install tadi terlihat ncomputingnya udah menyala itu tandanya udah connect ya jadi kita lihat lagi coba disini iya disini udah nyala nah di layar pun dia udah udah connect ya sama cpu servernya ya cuman dia cuman ada satu untuk login jadi kita harus buat user dulu sesuai dengan jumlah ncomputingnya Oke guys sekarang kita akan bikin user accountnya disini kita masuk di start start control panel disini kita user account dan disini ada user account ya user account kita masuk disini ada manager manager account another another account waduh susah tuh inggrisnya sekarang kita pilih ke create new akun nah disini kita namain aja 02 soalnya yang satunya udah ada oke nah disini udah ya oke lakukan sesuai jumlah dari ncomputingnya oke disini udah ada dua dua dan tiga ya oke setelah kita apkan terus bentar ya nyatakan kamera dulu nih supaya enak kita lakukan terus sampai sesuai dengan jumlah ncomputingnya 4 ke 2 3 4 Hai kosong lima dah dua tiga empat lima satu lagi kosong enam oke disini saya menggunakan disini saya menggunakan 6 6 6 login soalnya ncomputingnya ada 5 dalam satu server 12345 oke ya sekarang kita set passwordnya soalnya nggak bisa kalau tanpa password kosong kosong satu kosong 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 satu oke kita klik disini ada Hai cek password kalau untuk berubah password Hai nah disini klik disini kita create password ya nah password jadi caranya nah disini tinggal isi aja jadi kosong 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 satu dibawahnya sama kosong kosong satu untuk konfirmasi terus sudah kredit oke jadi itu aja terus sampai semuanya ya kredit password kosong kosong satu kosong 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 satu semuanya disamain aja supaya enak Hai ini yang terakhir oke udah selesai guys semuanya ya udah ada enam enam login oke sekarang kita tes tes login di klien Hai pakai kas user yang sudah kita tambahkan sekarang sudah muncul ya di desktop nah user lagi Hai Captain Home com competitors punya udah jalan jadi kita gak perlu CPU lagi bagi yang mau tanya-tanya tentang Ncomputing bisa komen di bawah jangan lupa like, komen dan subscribe sampai jumpa di video selanjutnya terima kasih